bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel channel youtube jangan watch it yang belum support channel ini biasa support terlebih dahulu dengan cara like share comment dan juga subscribe karena subscribe itu gratis Oke di video kali ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua anggrek yang saya pegang ini ya mungkin para pencinta anggrek sebagian sudah banyak mengenal jenis anggrek yang saya pegang ini ini ya bisa teman-teman lihat anggreknya sehat subur dan perawat nah ini adalah anggrek doritis yang sejenis juga dengan anggrek bulan namun untuk perawatan anggrek doritis ini sangat mudah sekali guys ya bahkan anggrek doritis ini dia tahan sinar matahari langsung dan katanya anggrek doritis juga bisa ditanam di tanah namun untuk ditanam di tanah ini saya belum pernah mencoba ya karena untuk merawat anggrek menanam anggrek saya melakukan media tanam seperti arang kaliandra pakis serabut dan lain sebagainya nah ada pun untuk merawat anggrek merawat anggrek doritis ini sangat mudah guys tidak rewel tahan banting pokoknya ya dia media tanamnya bebas ya media tanam apa aja yang penting penyiramannya diperhatikan satu poin penyiramannya diperhatikan nah untuk melakukan penyiraman anggrek doritis ini karena saya menggunakan media tanam arang saya melakukan penyiraman satu hari dua kali pagi dan sore karena kan kalau kita menggunakan media tanam arang kandungan airnya itu sangat sedikit ya jadi kita memberikan pupuk terhadap anggrek doritis ini saya memberikannya satu minggu satu kali menggunakan pupuk jack pro karena angrek dan lobium saya menggunakan pupuk jack pro karena angrek dan lobium saya menggunakan pupuk jack pro saya kasihkan juga pupuk jack pro guys ya gitu nah angrek dan rotitis ini perlu teman-teman ketahui sangat mudah untuk diperbanyak ya ini tadinya saya tanam satu batang aja ya ini satu batang ini indukannya seperti ini indukan namun ketika dirawat kurang lebih 4 bulanan anak pinaknya sangat banyak guys bisa teman-teman lihat nah ini anak pinak ini bisa kita pindahkan langsung ke pot ukuran yang standar ya ukuran yang memang sesuai dengan kondisi angrek yang seperti ini nah kita cabut aja ya ini sudah terpisah nanti kalian tinggal dipisahkan saja dan langsung repotting ke pot yang ukuran yang memang sesuai dengan angrek tersebut ya dan pastinya ketika kita ingin segera anggrek doritis ini memunculkan bunga harus penuh apa namanya kesabaran guys ya karena pada dasarnya kita merawat tanaman merawat semua jenis tanaman itu harus penuh dengan kesabaran dan pastinya ketika kita sabar ketika kita merawat angrek dengan telaten insya Allah bunganya itu akan mekar pada waktunya guys ya gitu dan solusinya ketika teman-teman ingin memiliki anggrek yang memang tidak rewel sangat mudah untuk dirawat ya yang sejenis anggrek bulan ya salah satunya memiliki anggrek disini ya harganya sih murah ya kisaran 40-45 ribuan guys harganya ya dan perawatannya juga sangat mudah pokoknya ini juga sudah ada saya punya 2 pot nih mau diperbanyak nih cakep kan ini anak pindahnya sudah banyak dan siap kita untuk pindahkan ya dan repotting sebenarnya untuk pertumbuhannya agar lebih bagus lagi ini akarnya sudah padat ya kita harus pindahkan ke pot ukuran yang lebih besar agar dia pertumbuhannya semakin cepat ini bunganya warna ungu guys warna ungu bunganya sih kecil-kecil ya namun ketika dia bakal bunganya sudah muncul tangkai bunganya sangat panjang guys pokoknya indah sekali pokoknya guys oke itu saja mungkin video kali ini semoga bermanfaat bagi para pecinta anggrek di seluruh nusantara see you next time and bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih